Seberikus tiga tersangka penembakan warga Boyolali di Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Dukan sementara penembakan berawal dari penyerangan yang berujung menterokan dua kelompok massa. Rekaman CCTV menjadi saksi bisu penembakan seorang pria di kawasan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Kejadian berawal dari dua kelompok warga yang bertikai. Tiba-tiba seorang pria pembawa senjata menembak korban hingga tewas. Polisi yang tangani kasusnya merikus tiga orang tersangka. Satu di antaranya ditembak di kaki, lataran berupaya kabur saat penangkapan. Insiden dipicu aksi sweeping oleh kelompok korban ke rumah tersangka penembakan. Kelompok korban memprotes lokasi tersebut yang diduga kerap jadikan arena judi sabung ayam. Sesuai dengan informasi yang kami terima, itu ada suatu kegiatan kelompok, tapi untuk perjudian kami sedang mendalam. Yang pasti ada seorang kelompok yang sedang stand by di situ, tiba-tiba ada kelompok. Sudah dijelaskan padir, datang melakukan penyerangan dan konfok. Yang diserang itu melakukan upaya memilah diri. Polisi masih mendalami kasus penembakan, dan dalam catatan polisi, korban dan salah satu tersangka utama sama-sama residivis kasus kekerasan. Selain menahan para tersangka, polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya pistol, senjata tajam, dan kaos korban. Heri Prasetyo melaporkan dari Karanganyar, Jawa Tengah.